Intro Sahabat Alkitab, Renungan kita hari ini berjudul Bergantung pada Kekuatan Roh Allah Surat 1 Korintus 2 Ayat 1-5 Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah Paulus tidak memberitakan Injil untuk mempertontonkan kemampuannya dalam berorasi juga ia tidak menarik perhatian orang-orang kepada dirinya sendiri ia tidak memakai kebijaksanaan dunia atau kata-kata yang muluk-muluk sebaliknya Paulus datang dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar ia berbicara dengan tekat hanya memberitakan mengenai Yesus Kristus dan itu dilakukannya dengan keyakinan pada kekuatan roh Allah hasilnya adalah pelayanan yang disertai dengan kuasa Allah dalam terjadinya mujizat-mujizat dan perubahan hidup orang-orang yang mendengar pemberitaan Injil sahabat Alkitab untuk memberitakan Injil yang terpenting bukanlah metode terbaik bukan pula kepandaian berbicara yang terpenting adalah ketaatan untuk melakukan pemberitaan Injil tersebut dengan mengandalkan roh Allah jadi sampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus dengan gaya penyampaian dan kata-katamu sendiri sampaikan dengan iman dan bergantung pada kekuatan roh Allah Tuhan Yesus menyertai Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus